Intro Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Lampung Selatan dalam rangka panen pedet atau anakan sapi hasil inseminasi buatan atau IB untuk mendukung program SIWAP di Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan Mentan mengatakan panen pedet yang dibarengi dengan pemecahan rekor muri pembakaran 35.000 tusuk sate ayam dan kambing itu merupakan bukti bahwa Indonesia telah mampu suasembada protein dan menghasilkan ternak sapi secara terus menerus khususnya daerah Lampung Selatan yang bisa menjadi penopang Jakarta dalam mendukung suasembada protein Lampung ini kami jadikan penyangga Jakarta penyangga Jakarta dulu kita impor bawang, impor jagung ayam kita sudah ekspor, dulu kita sudah ekspor jagung kita sudah ekspor, bawang kita sudah ekspor ini Lampung bagaimana menyangga Jakarta karena dekat dari Jakarta jangan biarkan Jakarta diisi pangan dari negara lain Lampung subur, potensi luar biasa orangnya tangannya kita ini sudah suasembada protein kenapa kita sudah ekspor ayam, sudah ekspor telur, ekspor kambing tujuannya kita adalah meningkatkan jumlah protein atau kebutuhan protein untuk masyarakat Indonesia Indonesia lumbung pangan dunia termasuk protein pada 2045 itu mimpi besar Bapak Presiden kita bersamaan dengan acara tersebut mentan menambahkan terkait ketersediaan stok pangan 10 komunitas strategis Indonesia untuk bulan puasa, aman kami sudah rapat kemarin dengan seluruh asosiasi asosiasi daging ayam, telur, sapi, beras seluruhnya komunitas strategis 10, aman, stoknya aman Saptian Fajarudin, Adenur Tejo, TV Tani melaporkan terima kasih sudah menonton! Tidak! 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 Terima kasih.